Heiho semuanya, selamat datang di GWRPG dalam gameplay Escape from Tarkov. Memulai wipe update 12-12-30 kali ini, gue memilih menjadi Yusek. Meskipun Bear sekarang punya broken English yang terdengar keren, gue tetap lebih suka voiceline-nya Yusek yang lebih sangar ketika memakai-makai player lain in-game. Seperti biasa, setelah kita kelar menginspec semua barang-barang yang ada di trader dan naik ke level 2, gue langsung berangkat ke customs untuk menjalankan misi pertama kita, membunuh 5 orang scuff, mencari saleo dan misi-misi awal lainnya. Let's roll! Mana enak ya? Raid pertama kita, kita respawn di belakangnya scuff checkpoint, dan kita pun menuju ke arah ZB11 sambil ngeloot juga hidden stage yang ada di jalan. Jerem! Good morning, sir! Aduh, cap tepat. Sumpah, ini bener-bener first game. Indy swipe! Uh, ada yang pake SKS. Uh, udah dibuka dia dari sini berarti. Melihat tempat ini udah diloot, berarti ada PMC yang spawn di sini, dan dia pasti udah menuju ZB11 dan juga ke Old Gas Station. Jadi kita juga berusaha untuk mengikuti trail-nya dia, dan sambil singgah di Glass House. lah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mati dia First kill di wipe ini Sayangnya cuma scuff Tadinya gue kira player lain Karena gerakannya juga yang udah agak beda Kayaknya ada update-an sedikit di scuff ya Gue gak tau Kalau kalian tau Silahkan komen di bawah guys Apakah ada update-an sedemikian rupa Sehingga yayanya lebih jago Tapi akhirnya ini kita ngebunuh dia Tadi setelah gue overkill banget Ngelempar granat Dan kita lanjutin lagi perjalanan kita Seperti tadi gue bilang Ke arah Old gas station Setelah gue loot scuff yang tadi gue bunuh Gue pun melanjutkan perjalanan Dan kita sekarang singgah di gedung sebelah kanan ini Atau yang gue sebut dengan power Dan mungkin adalah keputusan yang fatal Yang gue ambil di raid pertama kita Di wipe ini Kenapa kamu gak mati man Kenapa kamu gak mati Aduh Mana sih dia Waduh Aku gak mati Harus ya lari dulu Gak apa-apa It's okay guys Setelah kegagalan yang kita alami Di raid pertama kita Di raid kedua kali ini Gue mencoba untuk pergi ke woods Dengan harapan bisa ngambil Catatan di campnya Yeager Untuk membuka trader yang namanya Yeager Untuk kita bisa progress Dan juga dapetin Tas-tas baru dari si Yeager ini Tadi sad banget ya Gak kena-kena pala Si anjing Move on dong Move on Outskirt lagi nih kita Oh ada orang Pake apa deh Pake apa deh BPGS Baru mulai udah pake BPGS Ini gimana ceritanya si bangsa Gue cuma bisa bilang Well That's Tarkov for you man Cuma bisa diketawain aja bro Kalau udah kejarin kayak gini Dua raid pertama kita Bapuk banget Karena kita mati Dan kedua kalinya Kita mati sama PMC Ini kejadian juga Beberapa kali Di raid-raid berikutnya Jadi Awal-awal raid kita Di wipe ini Sangat-sangat Kurang beruntung ya Dan gue bahkan sempet Dicegat Sama seorang raid Di customs Dekat dari Big Red Dekat dari Dekat dari Gak mati Mati lagi Amius 35 Anjeng tadi dia tiduran ya Siet ada lagi Harus santai ya tadi ya Gua udah terdengar frustrasi banget belum Karena kayaknya waktu itu gue kayak mikir Gila ini gue baru awal Masa gak ada satupun yang gue selamat gitu kan Tapi tenang aja guys Di antara semua kekalahan Pasti ada kemenangan Dan di cuplikan kali ini Gue akan memperlihatkan Kemenangan gue Di awal Wipe ini yang Gue gak tau ya Bagi kalian kemenangan Atau kokian belaka Tapi for me It is a big win bro Langsung dorm nih kalau kayak gini Langsung dorm nih kalau kayak gini Langsung dorm nih kalau kayak gini Ah fuck Kagak ada ini lagi Primate Mati lagi Mati konyol dong Armour kita bagus sih Kemudahan ya Ada fighting chance Backpack lagi Barang bagus Backpack Nah kan Loot lord Loot lord lord Bang 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 Sampai jumpa. Dengan penuh kepanikan gue berhasil menaklukkan orang yang tadi menyergap gue di lorong ini Gue bener-bener kaget banget sampe tadi lompat kocak banget guys Tapi akhirnya kita berhasil ngebunuh dia Disini tadi dia pake PP19 makanya gak begitu cepet bisa ngebunuh kita Dan kita bisa ngebalikin keadaan dengan cukup cepat dan berhasil juga Dan kita bisa ngebalikin keadaan Come on man Oh 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 Selesainya kita ngeluting PMC yang kita bunuh tadi dan juga dua scuff yang kita bunuh yang entah dari mana dateng dan menghampiri kita Gue pun berjalan menuju ke ekstrak dan berharap gak ketemu PMC Dikarenakan darah kita ditinggal dikit dan juga kaki kita pinjang dan gue gak punya alat untuk operasi Jadi semoga kita bisa sampai ke ekstrak yang terdekat yaitu smothers boat dengan selamat BAM TAM Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.